Pada 13 Februari 2023, Indonesia akan menjadi saksi penting pengandung gerahan Dr. Honoris Causa dari sebuah Universitas Islam kepada seorang kardinal Katolik. Gelar itu dianugerahkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta kepada Ketua Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama, Kardinal Miguel Angel Ayuso Kihot, MCCG. Uwin Sunan Kalijaga juga akan memberi gelar Dr. Honoris Causa kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gai Haji Yahya Kolil Stakuf dan Ketua PP Muhammadiyah periode 2005 hingga 2010 Sudibyo Markus. Tentang penganugerahan gelar ini, pihak Humas Uwin mengatakan penganugerahan ini sebagai salah satu cara untuk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas karya dan kontribusi mereka dalam membangun solidaritas dan kemanusiaan antarbangsa dan agama. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan gereja Katolik, Peristiwa ini menjadi peristiwa yang bersejarah. Tatkala orang dengan mudah melihat celah konflik antaragama, peristiwa ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa upaya membawa damai adalah perjuangan semua agama. Sebentar, kita mengenal kisah hidup Kardinal Ayuso dan perjuangannya membawa damai di tempat di mana dia diutus oleh gereja. Miguel Ayuso lahir di Seville, Spanyol pada tanggal 17 Juni 1952. Pada tanggal 2 Mei 1980, ia mengikratkan Kaul Kekal sebagai anggota Komboni Missionaris of the Heart of Jesus dan ditabiskan sebagai imam pada 20 September 1982 setelah memperoleh lisensiat dalam studi Arab dan Islam di Institut Kepausan Studi Arab dan Islam Roma atau PISAI. Sejak tahun itu hingga tahun 2002, Pastor Ayuso menjadi misionaris di Mesir dan Sudan. Mulai tahun 1989, ia menjadi pengajar studi Islam pertama di Kartoum, kemudian di Cairo. Sembari berkarya, ia mengambil program doktor di bidang teologi dogmatis dari Universitas Granada yang diselesaikannya pada tahun 2000. Sejak 2005 hingga 2012, ia menjadi presiden PISAI dan sempat memimpin diskusi antaragama di Mesir, Sudan, Kenya, Ethiopia, dan Musambik. Pada 20 November 2007, Paus Benediktus XVI menunjuknya sebagai konsultan Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama. Dan pada 30 Juni 2012, Benediktus mengangkatnya sebagai sekretaris Dewan tersebut. Benediktus mengangkatnya sebagai auditor khusus di Sino Dei Parauskup untuk Timur Tengah pada 2010. Dia menjabat sebagai perwakilan utama Fatikan dalam memulihkan dialog dengan Imam Besar Ahmed L. Tayyip dari Masjid Al-Azhar Cairo yang dibatasi pada tahun 2011. Dalam tugasnya ini, Kardinal Ayuso mengupayakan inisiatif bersama untuk mempromosikan perdamaian, hak untuk beragama, pendidikan, dan isu kebebasan beragama melihat kekesepakatan yang menetapkan hak keramat kewarga negaraan untuk semua tidak peduli agama mereka. Karyanya memuncak dalam pernyataan bersama, Deklarasi Persaudaraan Manusia yang dikeluarkan oleh Imam Besar dan Paus Franciscus pada Februari 2019 di Abu Dhabi. Dokumen ini merupakan dokumen yang ditandatangani bersama oleh Paus dan Imam Besar Ahmed Al-Tayyip dari Al-Azhar. Pesan-pesannya mengena bagi terjaminnya upaya-upaya damai di tengah arus radikalisme agama dan penggunaan identitas agama untuk melakukan kekerasan. Dokumen ini diterima secara luas dan juga menjadi bahan berbincangan di kalangan Islam dibalik pesan-pesan penting di dalamnya, Kardinal Ayuso menjadi pribadi yang memiliki peran penting. Kontribusi dalam dokumen ini menjadi salah satu alasan penganugerahan honoris causa. Pada 25 Mei 2019, Paus Franciscus mengangkatnya sebagai Presiden Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama, sebuah dewan yang dibentuk sejak Konsili Fatikan II untuk memajukan upaya-upaya Dialog Antaragama. Peristiwa penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa diberikan kepada seseorang yang dianggap berjasa bagi ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Kalau Uwin Sunan Kalijaga sebagai sebuah universitas Islam ternama di negeri ini memberikan gelar tersebut kepada seorang Kardinal Katolik atas kontribusinya terhadap dialog-dialog antaragama, rasanya ini adalah penghargaan kepada gereja Katolik secara umum. Gereja terus mendegungkan pesan dialog di berbagai tempat dalam berbagai macam cara. Selain pengakuan, peristiwa ini adalah sebuah undangan untuk bergandengan tangan bersama saudara-saudari muslim dan dari berbagai agama yang lain guna menciptakan bumi yang lebih damai. Ternyian, satu pesan penting dari dokumen Abu Dhabi. Dalam nama Tuhan yang telah menciptakan seluruh manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat dan yang telah dipanggil untuk hidup bersama sebagai saudara dan saudari untuk memenuhi bumi dan untuk mengenali nilai-nilai kebaikan, cinta, dan kedamaian. Bersama dengan Kardinal Ayuso, Kiai Haji Yahya Kolit Stakuf, dan Bapak Sudibyo Markus, mari kita sambut hari ini dan hari esok yang dipenuhi dengan orang-orang pecinta damai dan pejuang kedamaian. Semoga kita terlibat dalam segala upaya untuk mewujudkannya. Berkah Dalam. Terima kasih telah menonton!